Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga Bu Yayaya Selalu dirinding Dirinding oleh Allah SWT Dipermudah urusannya Urusan dawanya, amin Ijin bertanya Bu Bagaimana cara kita menanggapi Ada orang yang tidak Percaya bahwa adanya alul bed Karena Alul bed itu nasabnya Sambung dengan ibunya itu Sayyidah Fatimah Dan sedangkan nasab itu Kalau kita kan cabung kepada ayahnya Bagaimana Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pada zaman Nabi yang mengingkari Nabi punya keturunan Ada orang yang mengingkari Kau ini tidak punya keturunan Bahaya Muhammad Langsung dibantau oleh Al-Quran Kau yang tidak punya keturunan Yang menuduh Nabi Dari lesan mulia bakindah Nabi yang mengatakan Fatimah itu bit'atum minni Bagian dariku Dari sinilah akan keturunan Fatimah bit'atum minni Kemudian Pengukuhan langsung dari bakindah Nabi Tentang Sayyidah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ada ibnai Ini adalah Ini dianggap sebagai anakku Sayyidu alijaniya ibnai Dikatakan dua anakku Jadi Nabi sendiri dalam riwayat yang banyak Mengakui Sayyidina Hasan seperti anak sendiri Dan Sayyidina Fatimah sebagai bit'atum Ini bagian daripadaku Dan disimpulkan para ulama Tidak ada khilaf dalam hal ini Nasabnya Nabi Muhammad nyambung Belagi Sayyidina Fatimah Zahra Ini adalah pengkhususan Tidak boleh yang Tidak ada yang lainnya Ini sudah tidak ada perbedaan Di kalangan ulama Hanya orang-orang yang mungkin Bacanya salah atau bagaimana Atau ada kedengian Dengan ahli baik Nabi SAW Kebencian kepada ahli baik Nabi SAW Yang jelas Sayyidina Hasan adalah Huzan adalah mulia Dan bit'atun Putra putri Putra putra dari bahasa Sayyidina Fatimah Zahra Nyambung sampai hari ini Ada Jadi itu adalah Kesalah Kesalah fahaman dalam membaca Atau salah bergaul Atau bergabung dengan orang-orang Yang ada kebencian dengan ahli baik Rasulullah SAW Ahli baik ada Ahli baik yang Secara khusus itu namanya Disebut asabul kisah Kalau bicara tentang ahli baik Ada lima kan Asabul kisah Yang dikerubuni oleh Kain oleh Nabi Muhammad SAW Yaitu Sayyidina Rasul Sayyidina Imam Ali Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Hasan dan Nusin Kudanda ahli baik diperluas lagi Setelah itu adalah Mereka adalah Banu Hashim dan Ban Muttalib Sebelumnya adalah Istri-istri Nabi Termasuk ahli baik Dalam Al-Quran Ahli baik di dalam Al-Quran adalah Istri-istri Nabi SAW Ahli baik Istri-istri Nabi adalah Ahli baik Kemudian Sayyidina Asabul kisah Nabi Muhammad Haulai ahli baik Mereka adalah ahli baikku Jadi ahli baik di sini adalah Pertama adalah Nabi Muhammad SAW Sayyidina Imam Ali Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Kemudian istri Nabi Kemudian setelah itu adalah Banu Hashim dan Muttalib Dan Sampai keturunannya Sampai akhir zaman Itu Ahli baik Nanti ada pembahasan Dalam bab zakat juga Spesial masalah urusan Dengan baki dan Nabi Sudahlah Anda jangan sampai Ada yang usil urusan Dengan nasabnya Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Hussein Bahaya sekali ini Urusan-urusan Semakin dengan ini Apa urusannya Dengan dirimu Apa urusannya Dengan dirimu Tidak akan membahas Yang semacam ini Cuali memang khawatir Ada sedikit kebencian Kepada ahli baik Nabi SAW Membenci kepada ahli baik Rasulullah Islam dibangun dengan Dua pilar besar Pilar ilmu Pilar iman Apa itu Pilar ilmu Pilar iman Adalah khubu ahli baik Khubu sahabat Mencintai ahli baik Nabi Muhammad Mencintai sahabat Kalau dua pilar kita runtuh Salah satunya runtuh Ada orang mencintai sahabat Nabi Benci ahli baik Hati-hati Ini tadi Cinta sahabat Nabi Benci ahli baik Runtuh lah dia Atau cinta ahli baik Benci sahabat Nabi Runtuh Dua pilar yang tidak bisa Kita pisahkan Dua pilar yang tidak bisa Kita jauhkan Khubu ashab Ashabun Nabi Wa khubu ahli baik Nabi SAW Wassalamualaikum Assalamualaikum